adalah Muhammad, Nabi ke-26 tidak masuk surga, pasti ada di neraka sekarang belum ya, masih kentayang Nabi ke-26, Joseph Paul Zah meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah yang bisa laporin ke polisi penistaan agama Nabi ke-26, Joseph Paul Zah meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah menghina Nabi halal darahnya tidak halal darah orang kecuali melakukan tiga enak subit nafsi pembunuh halal darahnya dihukum panco halal darahnya dilempar batu sampai mati wa tarikulidini orang yang murtad mengejek-ejek Nabi masuk dalam kategori muru Indonesia, shalom Eropa, rahayu yang ada di Afrika terima kasih Pak Paul Dere di Amerika dan teman-teman yang lain yang ada di Amerika di Kanada, yang ada di Suriname yang ada di Rusia dan yang ada di Korea terima kasih sekali buat supportnya selalu dan teman-teman yang ada di Taiwan yang ada di India di Kamboja Jokokris Haleluya juga teman-teman yang ada di Thailand teman-teman Filipina yang ada di Thailand luar biasa kalian selalu ada di hatiku you are always in my heart teman-teman yang di Filipina ternyata rajin juga ya juga teman-teman yang di Malaysia yang rajin komen juga luar biasa terima kasih sudah men-support channel panas rombongan Nabi ke-26 Haleluya kita lagi proses bikin jimiknya ya klub Nabi klub para Nabi klub Nabi ke-26 tertawa jahat sama ini ya kita bikin cuman topi gambarnya tertawa jahat Haleluya luar biasa ya doakan saja supaya desainnya lancar kesuai teman-teman ada yang pandai mendesain masalahnya saya gak pandai mendesain ya luar biasa Tuhan Yesus baik buat kita semua juga teman-teman yang ada di NTT ya Anda selalu ada di hati kami kita selalu berdoa tiap lagi untuk kalian dan kita juga musahat untuk menggalang dana sebisa mungkin yang bisa kita lakukan untuk NTT dan juga teman-teman yang di Malang jangan takut kalau kau percaya Tuhan dia akan serta engkau dia akan luput engkau dalam nama Yesus Kristus ya tema kita hari ini masuk neraka pasti itu ya aku yakin ya saya berani menjamin itu pasti masuk neraka Haleluya passwordnya buka Tuhan Yesus Kristus kubrak 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 oh lala bebe hahaha tertawa jahat ini ada Nabi kecil oke kita mulai dulu dari Lukuliu silahkan Lukuliu Tuhan Yesus Kristus ternyata Lukuliu masih mengudara hehehe iya pasrah aja pasrah Tuhan Yesus Kristus ya tadi aku jabri ada info terbaru dari Eko Puntati takjil takjil bulan Ramadhan iya ada aja itu ya apa mungkin jadi masalah aja apa aja jadi masalah ini Pak Bob untuk ton apa namanya non-muslim sama nomor di bumi sama PUM yang berisiapin memang di Islam itu apa jadi masalah ya memang enggak ada damai apa aja mau jadi masalah ya bisa dah pokoknya islam itu tiada hari tanpa masalah pokoknya setiap hari selalu ada masalah masalah jombol kaki sampai masalah titik sampai masalah apa pokok jadi masalah deh pokoknya ya ketombe apa semuanya itulah ya mau diapain lagi ya kita pokoknya tiap hari kita beritakan kebenaran kita setiap hari terima kasih Mama manis nama-nama teh tongsi dulu ya Wah enak sekali ya teh melatih ya ada nih emang enak kalau di Belanda itu lebih enak daripada di jaman karena lebih lengkap ya ininya bumbu-bumbu Indonesia makanan Indonesia nya di Belanda itu karena banyak jutaan orang Indonesia ya biarin saja itu memang memang mereka apa saja ya tentu saja bisa jadi masalah kalau orang Islam itu memang begitu makanya kita kasih tahu nabi kamu tidak masuk surga udah selesai memang apunya kamu bikin memang bikin masalah namun diapain menunggu nabinya masuk surga nah umatnya itu hanya membreo saja itu tadi ya karena ini kan agama-agama ilusi kan agama ilusi karena nabinya berdilusi ya makanya kitabnya kan kitab asumsi umatnya berhalusinasi pasti makanya Indonesia nggak maju-maju selama masih dari mayoritas Islam percaya saya tidak ada negara mayoritas Islam yang maju yang adanya yang kaya pemimpinnya rakyatnya kere percaya saya disini saya banyak ketemu orang-orang Arab Saudi orang Yaman orang Irak pemimpinnya kaya-kaya pejabatnya rakyatnya miskin makanya kabur ke sini cari penghidupan yang layak serius ya di Maroko yang di Sudan yang dari mana-mana Omri kalau tanya pemimpinnya kaya-kaya ya kaya-kaya yang di Maroko itu kalau kelihatan filmnya James Bond banyak di Maroko bikinnya kan kaya-kaya pemimpinnya rakyatnya miskin kayak remaja lari kemari ya wah itu sudah termasuk orang-orang Indonesia kenapa ya kalian setiap kali mau apa nih takjil masalahnya apalagi nanti masalah lagi kemarin ya masa dalam perusahaan bikin pengajian bawahnya Islam Radikal mungkin memang sudah niatannya sudah niatannya enggak terpusuk nah sementara umatnya yang penting Allah wabar buah cowok buah kubrak 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 Nur asu apa Anies babi aswedan ya kan Anies B aswedan itu kan Anies bahsuedan hahaha ya kan gimana ya pokoknya yang penting gubernurnya seiman pokoknya islam gitu loh susah dibahas kalau membaca karakter umatnya itu memang gimana-mana begitu stereotip ya itu stereotip kita mau bilang apa ya jadi anda harus marturia dan diakonia jadi kalau anda tidak marturia dan diakonia ya anda akan menjadi korban dari sistem ya ayo marturia diakonia ini kita jelaskan ya teman-teman ya makanya ayo dukung murtadin murtadin ya channelnya Yusuf Manumbulu ayo dukung walaupun saya tahu ada yang enggak ada yang enggak bener itu murtadinnya ada yang enggak bener ya beberapa ya ya Yusuf Manumbulu itu sudah saya ingatkan juga ya terserah dia kan dia tanggung jawab sama Tuhan pokoknya kan itu urusan dia sama Tuhan yang penting kita sudah menyampaikan kalau saya nggak benar selanjutnya urusan dia sama Tuhan kan kita semua kan di sini ya semua kalau Yusuf Manumbulu memang mau cari subscriber cari uang segala macem yang penting itu urusan dia karena apapun yang dilakukan karena dia seorang hamba Tuhan tanggung jawabnya lebih besar lagi nah itu urusan dia dengan Tuhan yang penting kita sudah sampaikan ada beberapa yang tidak benar nah tapi harus ditukung anda karena disitu banyak kesaksian-kesaksian murtadin yang bagus ya yang bagus Anda harus tukung gitu ya walaupun Wanest Trinitas di sana kumpul semua ya bagus di sini juga kumpul semua bagus dong jangan malah Wah Yusuf Manumbulu sesat ya jangan dengan bagus dong kalau orang bisa menyatukan Wanest Trinitas itu ya ayo Martulia yakomiya yaitu Pak Paul itu ya jadi yang disorot sama Eko kun tadi itu kan mereka nyiapin apa namanya kayak yasinan tetapi ini mereka para lagi Peking bom Peking bom kodenya mereka itu takjil mau rencanakan di bulan ini yang nanya nanti ngebom-ngebom gereja terus sama perusahaan BUMN kayak pakai SPBU dan yang lain itu kayak gitu Pak itu kan terketemukan gitu nah kita itu mau berantem nggak jelas sampai kapan gitu apa tunggu harus sampai timbus lain semua atau gimana gitu kadang-kadang akan jadi prihatin ya bapak-bapak namun memang ilalang dan gandum tubuh bersama kambing domba tubuh bersama kan ya biar bisa nantikan dipisahkan lebih sendiri kok kita nggak usah panik ada Tuhan Yesus yang mengatur semuanya tugas kita kalau itu ada di tangan kita perdamaian itu usahakan perdamaian kalau nggak di tangan kita ya usah mereka dengan Tuhan kamu tahu nggak disini yang fitnah saya siapa yang sebar-sebar saya nggak baik justru oleh sahabat-sahabat saya dari Indonesia loh yang broadcast ke sini loh sahabat-sahabat saya harus gimana ya biarin saja lah emang gua pikirin nanggap nggak jangan terpengaruh dengannya begitu ya kemarin tanpa ragi dulu pernah telepon saya wah saya kalau begini saya males ya kalau kamu begitu males ya berhenti saja kalau saya nggak males kalau saya masa bodoh sih ya saya punya Tuhan majikan saya Yesus Kristus majikan saya saya tanggung jawabnya sama majikan saya Anda kalau kerja di kantor urusannya bukan sama teman sejawat teman sejawat mau cerita ini mau cerita itu harus kita maju terus makanya saya hadir saya kalau di hari ini selalu ingin karena saya fokus orangnya Oh bisa kita omongin-omongin nggak bisa raih urusan itu lah emang kita siapa mau menghakimi hambanya orang lain ya kan gitu sikap hati kita jadi kita jangan kita jangan terlalu terpengaruh saya nggak terpengaruh serius masa bodohnya saya tetap 4 juta bentar malah tambah-tambah doa fajar sekarang ini saya lagi mau bikin doa siang tapi masalahnya saya belum siapkan ini Pak Calo sudah ngejar-ngejar saya terus tapi saya senang dulu masalahnya begitu sudah mulai kan jangan sampai berhenti kan